Oke, halus menjaga kabar, welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk jadik kalian ya. Jadik Virgo, Sun, Moon, dan Rising untuk peredit dari tanggal 1 Januari sampai dengan 7 Januari 2024. Oke, reading kali ini sempat sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian. Seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesukan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Oke. Oke. Oke, Virgo sekarang kita mulai. Oke, yang pertama ada kartu Page of Wands. Terus 8 cawan. Oke, Ace of Cups, Ace of Wands, The Hermit, 6 Pedang, The Empress, The Hangman, dan tema kalian minggu ini kartunya The Sun ya. Oke, terus by the way, di bawahnya ada kartu 9 Pedang ya. Oke, jadi ceritanya Virgo, beberapa dari kalian untuk minggu ini memang masih overthinking gitu ya. Jadi mungkin ada beban pikiran nih yang sedang terjadi selama, yang telah kamu alami akhir-akhir ini. Dan energinya tuh mungkin masih terbawa sedikit ke dalam minggu ini. Jadi sangat serangkan untuk lebih berpikir tenang ya, berpikir lebih positif. Misalnya mungkin ada yang lagi memikirkan keluarga, ya, memikirkan seseorang, mungkin lagi kepikiran soal pekerjaan, soal keuangan, dan lain-lain. Jadi coba untuk lebih berpikir tenang lagi, Virgo. Ya, dan semuanya itu akan kamu hadapi nantinya dengan kecerdasan pikiran. Soalnya di bawahnya ada kartu si Raja Pedang ya, King of Swords. Jadi artinya kan itu mampu untuk lebih berpikir cerdas untuk menyelesaikan sumber masalah yang telah membuat dirimu itu kepikiran terus akhir-akhir ini. Dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Oke, jadi ada yang sedang berhubungan dengan Bintang Libra, Gemini, dan Aquarius. Oke, di bawahnya lihat ada kartu The Lovers dan The Hierophant. Oke, jadi ceritanya akhir-akhir ini beberapa dari kalian mungkin lagi menghadapi sebuah pilihan dan keputusan yang cukup penting ya dalam kehidupan kalian. The Lovers. Jadi artinya kan itu lagi mencoba untuk mensorter semua pilihan yang tersedia. Mungkin lagi memilih-milih gitu ya, kira-kira mana keputusan yang cocok, mana pilihan yang perlu diambil akhir-akhir ini. Mungkin pilihan tersebut memang ada hubungannya langsung dengan segi pekerjaan dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Ini sudah kamu alami Virgo akhir-akhir ini. Oke, jadi ada yang sedang berhubungan dengan Bintang Gemini dan Bintang Taurus. Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu Sembilan Pedang, aku lihat minggu ini memang ada bentuk overthinking yang masih akan kamu lalui. Jadi sangat sarankan untuk lebih berpikir tenang. Ya, kalau perlu diskusi dengan orang-orang terdekat bagi kamu yang ingin mengambil keputusan tertentu ya. Oke, dan lihat tema utamamu minggu ini kartunya The Sun. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan Bintang Leo ya. Oke, kartu The Sun melambangkan unsur kejelasan. Jadi secara umum bisa dikatakan, sebagian besar dari kalian untuk minggu ini memang akan mendapatkan sebuah kejelasan baru. Jadi fakta dan kebenaran akan terungkap ke permukaan yang bisa kamu gunakan untuk menentukan langkah selanjutnya. Jadi bagi kamu yang sudah mencari kejelasan akhir-akhir ini, tenang saja, kejelasan akan kamu terima ya untuk minggu ini Virgo. Misalnya mungkin kejelasan mengenai pekerjaan, mengenai keuangan ya, kejelasan dari seseorang dan lain-lain. Bagian lain jangan lupa kartu The Sun juga melambangkan perasaan bahagia. Jadi secara umum hatimu itu sebenarnya lagi bahagia banget Virgo untuk minggu ini. Mungkin dikarenakan ada kabar baik gitu ya yang akan kamu terima nantinya dalam minggu ini. Ya, cukup bagus energinya. Oke, sekarang kita lanjut. Reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian, awal minggu dan di akhir minggu. Kita mulai dari awal minggu ya. Yang pertama ada kartu Page of Wands, The Lapan Cawan, The Hermit, dan Enam Pedang. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Virgo ya. Oke, jadi ceritanya di awal minggu sepertinya memang ada inspirasi baru, semangat baru. Untuk apa? Untuk kembali merencanakan masa depanmu Virgo dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi intinya pikir kamu itu lagi tertuju ke arah masa depan ya. Mungkin lagi menyusun rencana penting yang berkaitan dengan masa depanmu. Ya, misalnya mungkin lagi menyusun nih rencana mengenai keluarga, rencana keuangan ya. Mungkin rencana untuk pindah kerja, rencana mengenai bisnis ya, dan lain-lain. Dan semuanya itu akan kamu hadapi dengan semangat baru di awal minggu. Page of Wands ya. Dan apalagi tema utamamu kan The Sun ya, kejelasan. Jadi kejelasan akan muncul ke permukaan di awal minggu. Yang bisa kamu gunakan untuk menentukan ya, untuk menyusun rencana barumu di awal minggu nanti, delapan cawan ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 6 pedang dan The Hermit. Jadi sepertinya di awal minggu, ada juga yang lagi butuh waktu untuk menarik diri. Untuk apa? Untuk berpikir lebih dalam. Mengenai situasi yang sedang kamu hadapi akhir-akhir ini, untuk mendapatkan kejelasan yang sebenarnya. Ya, jadi bagi kamu yang lagi punya masalah akhir-akhir ini, sangat disarankan untuk mencari jalan keluarnya. Terutama di awal minggu, ya. Pikirkan lebih dalam lagi, kira-kira solusinya seperti apa, keputusan apa yang perlu diambil, dan lain-lain. Dan semuanya itu bisa kamu hadapi dengan ketenangan pikiran 6 pedang. Jadi pikiran-pikiran negatif memang akan meredah langsung, Virgo, di awal minggu. Di sini kan bisa berpikir lebih tenang untuk berlayar kembali, ya. Berpikir lebih tenang untuk mengejar tujuan apapun juga di awal minggu nanti, ya. Oke, sekarang kita lihat energimu di akhir minggu. Ada kartu Ace of Cups, Ace of Wands, The Empress, dan The Hangman. Jadi ceritanya di akhir minggu memang ada semangat baru, motivasi baru untuk terus melangkah maju ke depan, untuk terus mengejar target yang kamu miliki, Ace of Wands. Ya, misalnya mungkin lagi semangat baru nih, untuk terus bekerja, mencari uang, ya. Semangat untuk mendekati seseorang, mungkin lagi semangat untuk mengejar sebuah target. Sambil apa? Sambil menggunakan intuisimu kembali, Ace of Cups. Jadi silakan gunakan intuisimu untuk mengejar tujuan tertentu di akhir minggu. Di bawahnya lihat ada kartu The Hangman dan The Empress, jadi bisa dikatakan di akhir minggu ada juga yang lebih fokus untuk menjaga merawat, ya. The Empress, mungkin lagi menjaga karir, menjaga keuangan, ya. Mungkin lagi menjaga ikatan cinta dengan seseorang, dan lain-lain. Sambil apa? Sambil mengamati ulang situasimu, The Hangman. Jadi gunakan kesamatan yang berbeda, perspektif yang berbeda untuk menilai kembali kondisimu Virgo sebelum melangkah maju ke depan. Dan ingat tema utamamu, The Sun, ya. Ya, kejelasan baru, jadi kejelasan akan muncul ke permukaan di akhir minggu nanti, mengenai apa? Mengenai hal-hal yang kamu jaga selama ini, The Empress. Bagian lain jangan lupa, kartu The Empress juga ini ya, melambangkan abundance kelimpahan. Jadi sepertinya ada juga yang masih akan menikmati kelimpahan, dalam segi materi tentunya. Jadi kondisi keuangan akan terasa cukup lancar kok, Virgo, di akhir minggu. Ya, cukup bagus energinya, The Empress, ya. Oke, sekarang kita lanjut, kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Oke. Oke, Virgo, sekarang kita mulai. Oke, yang pertama ada kartu 7 tongkat, terus Page of Swords, 6 tongkat, dan The Sun, ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi karir dan keuangan terlebih dahulu. Oke, kartunya 7 tongkat dan Page of Swords. Jadi bisa dikatakan minggu ini memang ada perjuangan besar yang masih akan kamu lanjutkan, Virgo. Misalnya mungkin lagi berjuang nih untuk pindah kerja, berjuang untuk mencari pekerjaan yang baru, mungkin lagi memperjuangkan karir, memperjuangkan bisnis yang sedang kamu bangun, dan lain-lain. Sambil apa? Sambil mencari informasi. Page of Swords. Jadi mungkin ada suatu hal yang ingin kamu ketahui minggu ini, Virgo. Misalnya mungkin lagi mencari nih, informasi mengenai ruang kerja, informasi mengenai keuangan, mungkin informasi mengenai situasi di tempat kerja, dan lain-lain. Dan ingat, tema utamamu The Sun, jadi kejelasan akan muncul ke permukaan untuk minggu ini, semuanya akan terasa cukup jelas, ya. Jadi kejelasan akan kamu terima, yang bisa kamu gunakan untuk memperjuangkan target masing-masing, tujuh tongkat. Ya, namun ingat tadi sini ada kartu sembilan pedang, jadi entah kenapa minggu ini agak sedikit banyak pikiran, Virgo. Sembilan pedang, jadi mungkin lagi overthinking banget gitu ya, ketika ingin mengejar target dan tujuan masing-masing. Jadi coba untuk lebih berpikir tenang, dan selalu berpikir positif. Bagian lain jangan lupa, kartu The Sun kan juga melambangkan perasaan bahagia. Jadi secara umum bisa dikatakan memang, hatimu itu lagi cukup happy kok untuk minggu ini, Virgo. Mungkin dikarenakan memang, ada sebuah kejelasan yang akan muncul. Bagian lain mungkin dikarenakan memang ada kabar baik juga, yang akan kamu terima nantinya dalam minggu ini. Ya, cukup bagus energinya. Oke, sekarang kita lihat kisah asmaramu. Oke, kartunya 6 tongkat dan The Sun. Jadi memang ada yang lagi berhubungan dengan bintang Leo ya. Oke, jadi ceritanya minggu ini memang ada bentuk perhatian, yang akan kamu curahkan kepada seseorang. Ini berlaku untuk single dan couple, dikarenakan apa? Dikarenakan memang ada unsur kejelasan. Lihat kartunya muncul dua kali sebagai tema utama tadi. Jadi kejelasan dalam hubungan cinta akan kamu terima untuk minggu ini. Yang bisa kamu gunakan untuk memberikan perhatian ya, kepada pasanganmu masing-masing. Mungkin lagi belajar untuk pedikati dengan seseorang. Mungkin lagi mencoba untuk memberikan perhatian ekstra ya, kepada pasanganmu dan lain-lain. Jadi apabila itu, coba untuk lebih semangat dan tetap berpikir yang positif. Oke, teman-teman, kaya sekitulah dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.